Pemain keturunan Indonesia-Brasil, Welber Jardim, membeberkan nasihat sang ayah Elisangelo Jardim de Yesus sebelum perkuat tim merah putih di Piala Dunia U17 tahun 2023. Welber Jardim belakangan ini memang menjadi salah satu pemain timnas U17 Indonesia yang mendapat sorotan. Pemain yang saat ini bermain untuk klub FC Sao Paulo U17 itu disebut-sebut bakal menjadi salah satu pemain andalan skuad Garuda Asia. Apalagi pemain berusia 16 tahun ini telah bergabung dengan para pemain timnas U17 Indonesia. Pemain kelahiran Banjarmasin, tanggal 25 April tahun 2007 itu telah bergabung dan ikut menjalani pemusatan latihan TC Timnas U17 Indonesia. Ia juga telah menjalani persiapan dengan timnas U17 Indonesia untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023 di Jakarta. Seperti diketahui, Piala Dunia U17 2023 bakal berlangsung pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember mendatang. Untuk itu, saat ini timnas U17 Indonesia mempersiapkan tim agar bisa menghadapi Ecuador, Panama, dan Maroko yang ada di grup A dengan baik. Setelah menjalani latihan bersama timnas U17 Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023, Welber Jardim pun berbicara soal persiapan hingga nasihat dari sang ayah. Pemain berposisi sebagai bek kanan atau gelandang bertahan itu mengatakan bahwa sebelum ia membela timnas U17 Indonesia mendapatkan pesan dari sang ayah. Sebagai mana diketahui, sang ayah yakni Elisangelo Jardim de Yesus sendiri sebelumnya pernah bermain di Liga Indonesia. Sang ayah pernah bermain di Liga Indonesia saat masih bernama divisi utama dan berlanjut ke Indonesia Super League atat UISL. Selama bermain di Indonesia, sang ayah telah membela Persekaba Bandung dan Persiba Balikpapan. Untuk itu, sang ayah pun mengetahui banyak soal sepak bola Indonesia maupun Asia Tenggara karena sebelumnya main juga di beberapa klub seperti di Myanmar. Dengan pengalaman tersebut, tentu saja Welber Jardim mengaku dapat wejangan atau nasihat dari sang ayah sebelum membela timnas U17 Indonesia. Menurutnya, ayahnya selalu meminta ia untuk selalu fokus dan tidak main-main selama membela timnas U17 Indonesia. Welber Jardim bahkan menekankan bahwa sang ayah dengan tegas mengingatkan ia kalau semua pemain muda di Indonesia pasti ingin bermain membela timnas U17 Indonesia. Untuk itu, Welber Jardim diminta tetap fokus dan selalu memberikan yang terbaik. Dia juga bicara, harus konsentrasi buat piala dunia, semua Indonesia mau lihat kamu main, harus main bagus, ujar Welber Jardim mengungkap pesan sang ayah di SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Banyak anak-anak yang juga ingin main buat timnas Indonesia, kata Welber Jardim. Jadi saya harus fokus untuk bisa memberikan yang terbaik, tuturnya. Untuk itu, ia pun bertekad bisa membawa tim merah putih meraih hasil terbaik nantinya. Oleh karena itu, Welber Jardim pun mengaku bakal fokus menghadapi laga pembuka piala dunia U17 2023 nantinya.